Halo bujang gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan anak kuburan bapaknya anak-anak. Di video kali ini, aku bakal bahas film berjudul Undisputed I, dirilis tahun 2002. Film ini bercerita tentang seorang juara tinju dunia, namun karena sebuah insiden, sang juara pun harus dipenjara. Saat dipenjara, dia bertemu dengan seseorang yang dapat mengalahkannya dengan mudah. Lantas, siapakah dia? Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cukoh dapet cukoh, pempek tengah duo. Payu diaturi alur ceritanya. Sweetwater, sebuah penjara, terletak di sebuah padang pasir. Penjara itu dihususkan untuk para napi berbahaya di dunia ini. Dan menariknya, di sana setiap 6 bulan sekali rutin mengadakan turnamen tinju antara napi. Hari itu mereka kedatangan napi baru, seorang juara tinju profesional bernama George Chambers, atau lebih dikenal dengan julukannya Iceman. Beliau terjerat suatu kasus yang menyebabkannya harus dipenjara, dan siap-siap harus kehilangan populeritasnya. Iceman sendiri seorang yang sangat songong, takoan, congkak, jemawa, dan selalu melakukan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Setibanya di penjara, kita pun diperlihatkan, Iceman masih saja bertingkah dan menganggap bahwa dirinya adalah sang juara yang wajib diberi sebuah perlakuan spesial yang berbeda dengan tahanan lain. Bahkan dia mengultimatum teman satu selnya, tidak boleh mengajaknya berbicara sebelum dia mengajaknya. Tak lama kemudian datanglah seorang pria tua bernama Mandy Ripstein. Mandy adalah seorang yang sangat penting di penjara tersebut. Karena seluruh pertandingan tinju di sana, bahkan peraturan turnamen itu mengikuti peraturan yang ia buat. Berbeda dari tahanan lain, Mandy justru nampak mengolok-olok Iceman. Dan bahkan dia mengatakan, mungkin di luar sana Iceman memang adalah seorang juara. Tetapi di penjara ini, mereka memiliki seorang juara sesungguhnya yang bernama Monroe. Berbeda dari film-film bertema penjara lainnya, biasanya karakter utama yang baru masuk penjara akan sangat ketakutan dan terintimidasi oleh tahanan-tahanan yang lainnya. Nah, hal itu nampak tak berlaku buat Iceman, karena di hari pertamanya, Iceman langsung melemparkan piring bekas makannya, dan nampak tak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Iceman pun meminta teman satu selnya untuk menunjukkan yang mana Monroe. Lalu setelah diberitahu, Iceman dengan ketakukannya berjalan menghampiri Monroe, lalu mengejeknya dan menamparnya. Karena kejadian itu, Iceman pun dipanggil oleh si kepala penjara. Namun karena dia seorang atlet yang lagi naik-naiknya, si kepala penjara pun tak bisa berbuat banyak. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu dengan Iceman, maka hal itu akan menjadi berita besar di media dan mencoreng nama baik penjara itu. Monroe sendiri sudah 10 tahun mempertahankan gelar juara di penjara itu. Monroe sebanyak 68 kali bertanding di penjara itu sama sekali belum pernah kalah ataupun jatuh sekalipun. Saat di lapangan ada seorang pria menghampiri Iceman. Dia bernama Redback, yang mana dirinya terlihat sangat tidak menyukai Iceman. Karena Redback merupakan seorang asisten atau manajernya Monroe yang selalu mendampinginya saat bertanding. Iceman pun berdiri, lalu mendekatinya, Iceman memintanya untuk memukulnya tepat di wajahnya. Redback yang tak ingin melewatkan kesempatan itu pun langsung memukulnya. Namun kenyataannya, Iceman hanya mempermainkannya. Karena selanjutnya... Monroe sendiri lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di selnya. Dan dia memiliki hobi merangkai tusuk gigi menjadi sebuah miniatur gedung. Saat sedang nganggur, Iceman pun dihampiri seorang wanita cantik jadi-jadian yang dikirim oleh sebuah geng di penjara yang memintanya untuk bergabung dengan geng mereka. Namun Iceman justru menghajar mereka semua, hanya seorang diri. Sementara itu, Mandy terlihat sedang mengetik sebuah peraturan untuk pertandingan tinju yang akan diselenggarakan di sana, lalu minta ajudannya agar menelpon seseorang untuk mempersiapkan seluruh keperluannya. Setelah itu, Mandy pun langsung menemui Monroe. Mandy meminta Monroe untuk bertarung melawan Iceman. Dan setelah berunding tentang hadiah yang akan didapatkannya, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. Selesai dengan Monroe, Mandy pun menawarkan Iceman untuk bertarung melawan Monroe. Dengan imbalan, bisa bebas bersyarat. Karena dirinya memiliki kenalan seorang pejabat yang dapat membantunya bisa kembali bebas. Setelah itu, keduanya pun berlatih dengan caranya masing-masing untuk pertandingan nanti. Sampai di suatu waktu, keduanya pun bertemu di kamar mandi. Namun, mereka dapat menahan emosi mereka hingga hari pertarungan tiba. Saat makan siang, terjadi hal yang mengejutkan. Dimana seluruh nabi di sana mendukung Monroe dengan menghentakkan gelasnya sambil berteriak. Monroe! 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 Untuk mengintimidasi Iceman agar melemahkan mentalnya. Namun, hal itu sama sekali tidak mengefek untuknya. Karena dirinya justru berjoget dan tersenyum. Suatu waktu saat Monroe sedang main set shot bersama Redback, dia di hampir si gangster waktu itu. Untuk mendukung Monroe memenangkan pertarungannya nanti, mereka berencana akan memasukkan sebuah valium di makanan Iceman agar saat pertandingannya nanti, Monroe dapat dengan mudah mengalahkannya. Namun, di sini Monroe menolak melakukan hal itu. Karena dirinya ingin menjadi pemenang sejati. Bukan dengan cara kotor seperti itu. Dan apabila mereka tetap memaksa melakukan hal itu, dia tak akan segera-segeran membunuh mereka semua. Dan tibalah hari pertandingan yang ditunggu-tunggu. Lalu, sebelum pertandingan dimulai, mereka menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Lalu setelah selesai, Iceman dan Monroe pun masuk ke arena. Terlihat seluruh napi di sana mendukung untuk kemenangan Monroe atas Iceman. Dan akhirnya, pertarungan John Chambers vs Monroe pun dimulai. Di ronde pertama ini, keduanya pun masih membaca pola sarangannya masing-masing. Pukulan demi pukulan mereka lesatkan. Iceman berhasil beberapa kali mukul Monroe secara telak, hingga menjatuhkannya. Di ronde kedua ini, Monroe berhasil melayangkan pukulan yang membuat Iceman emosi. Lalu saat Iceman menyerang balik, dengan pukulan serius beruntunnya, Iceman memojokkan Monroe di sudut ring, lalu kembali menjatuhkan Monroe. Ronde ketiga, Monroe kembali disetaran habis-habisan dan terus bertahan. Sampai akhirnya, Monroe mendapat kesempatan untuk memukulnya secara telak, hingga membuatnya sempoyongan. Dan tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Monroe menggunakan ultinya Pakuito, dia berhasil membuat Iceman jatuh, untuk pertama kalinya, dalam karir tinju seumur hidupnya. Saat bell berbunyi tanda ronde ketiga berakhir, Iceman justru tetap melanjutkan serangannya, namun untungnya hal itu dapat dikendalikan oleh tim mereka. Sampai akhirnya, saat bell berbunyi, tanda ronde keempat dimulai, sekaligus ronde puncak pertandingan ini. Di ronde ini, Monroe semakin menggila, di mana dirinya menggunakan pukulan kombinasinya, memojokkan Iceman hingga sepoyongan. Sampai akhirnya, Monroe berhasil membuat KO Iceman, dengan menggunakan ulti Pakuito dikombinasikan dengan pukulan seriusnya. Setelah itu, kita pun dibawa ke masa lalu, di mana di sini, kita diberitahu bahwa 10 tahun yang lalu, Monroe merupakan atlet tinju juara kelas berat sama seperti Iceman. Namun karena dia membunuh istri beserta selingkuhannya, Monroe mendapat hukuman kurungan selama seumur hidupnya, dan mendekam di penjara itu. Pada akhirnya, Monroe tetaplah menjadi juara sejati di penjara ini, meski dunia sudah melupakan namanya sebagai juara dunia kelas berat pada masanya. Sesuai perjanjian di awal, Iceman pun kembali bebas, dan Mandy meninggal dunia tiga minggu setelah pertandingan tersebut. Satu tahun kemudian setelah bebas dari penjara, Iceman pun kembali bertanding, dan mendapatkan nama besarnya kembali. Di penjara, para napi terlihat sedang nonton bareng pertandingan Iceman. Lalu ketika Iceman memenangkan pertandingan tersebut, dan menjadi juara dunia kelas berat, mereka semua tahu bahwa Monroe lah juara sejati yang sesungguhnya, meski dunia sudah melupakan seluruh gelar yang sudah ia raih di masa lalu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!